KOMPAS Malam Beda ilalang, beda belalang. Beda negara bagian, beda pula tata kelola kebakarannya. Jika Florida menerapkan zonasi sebagai panduan memahami lokasi sumber api, maka di Minnesota, radar pemantau sumber api telah menggunakan sistem dan teknologi komputer. Kebakaran di Minnesota sedikit unik bila dibandingkan di negara bagian lain. Kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah ini dapat terjadi di musim panas, termasuk di musim dingin. Kalau musim dingin tiba, suhu udara turun hingga di bawah 0 derajat Celcius dan ditandai turunnya salju. Ini bisa saja membuat api yang menjalar jadi membeku. Tapi keganasannya tak berkurang dan tetap mampu membakar material di permukaan tanah hingga menimbulkan asap. Dengan karakteristik kebakaran seperti ini, pemadam kebakaran di Minnesota harus lebih sigap mendeteksi munculnya api. Inilah Mark Hale, seorang perencana pemadaman kebakaran di Minnesota. Mark jadi bagian dari agensi pemadam kebakaran Minnesota, termasuk tujuh agensi pemadam kebakaran lintas negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Di Minnesota, pemadaman api dilakukan melalui darat dan udara, begitu kata Mark kepada kami. Sesaat setelah radar pesawat mendeteksi titik api dari udara, barulah alat berat dikerahkan untuk membantu pemadaman dari darat. But for the most part, it's, you know, just people, we use aircraft to spot fires. I know on the Superior National Forest, they have the Beaver aircraft on floats, and they'll fly those around and do that. And then I know I've got aircraft here that the Minnesota DNR uses to do flight. So they'll actually fly certain times of the day and look for smoke, and then they can report that. And then these crews that are here will take these vehicles and go out and try to put them out. Mark tak hanya bekerja di lapangan. Di belakang meja, ia bertanggung jawab menganalisis kebakaran demi membantu mengendalikan kebakaran. Sejak Januari 2016 saja, tercatat sudah 1.169 kebakaran terjadi di Minnesota. Mark dan seluruh tim pemadam terus berusaha menekan angka ini. Bersama agensi lain, mereka mengelola sumber daya melalui sistem dan teknologi komputerisasi. Peralatan pemadaman pun tersimpan rapi di dalam ruang penyimpanan dan setiap saat dapat digunakan. Peralatan ini bahkan dapat dipinjamkan ke kantor pemadam kebakaran setiap negara bagian lain. Jika dibutuhkan, alat-alat ini dapat dipesan dan sesegera mungkin dikirimkan untuk membantu penanganan kebakaran di tiap daerah. Di bagian atas, tersedia ruang besar, dilengkapi peta yang terhubung jaringan internet. Data dari 37 pesawat pendeteksi terpantau melalui peta. Jika ditemukan asap, pesawat pendeteksi yang berkeliling negara bagian akan segera melapor ke kantor pusat. Pertanyaan kita menggunakan wildcat. It's a wildland firefighting computer-aided dispatch system. This is a practice session right here, but we also have a live session. So anytime we get a fire, we put in the location, it'll show up on the map for us. And then we just start filling in right here. It tells us the date and time it started, who the dispatcher is, who told us about it, what the fire is. So this was less than one acre in size, going into balsams, and it tells us the IC and what aircraft we're sending. And this is hooked up to all the dispatchers in this room, plus our dispatchers at our Brainerd tanker base, and the initial attack dispatcher, who in this case would be located on the eastern side of the state. So everyone can see what's going on with this fire at the same time. Transfer teknologi bagi Mark dan Linda menjadi bagian paling menantang dari pekerjaan mereka. Tetapi mereka juga sadar ini penting dilakukan, karena kesiapsiagaan adalah salah satu faktor penentu demi menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa dan sumber daya saat bencana melanda. Fenixinuraya, Subandi, Kompas TV, Minnesota, Amerika Serikat. Sub indo by broth3rmax